Salam Sobat DSI dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Elva Sintia. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa info menarik tentang teknologi Compact Wireless, yaitu RFID Paper bagi kehidupan sehari-hari. Saat ini, teknologi berkembang cukup pesat. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara sekeping kartu dapat membuka pintu hotel? Atau sekeping kartu dapat mentransfer data diri secara cepat, seperti nomor ponsel, alamat, website, bahkan sampai nama panggilan Anda? Inilah keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan RFID Paper. RFID Paper merupakan kertas yang didalamnya terdapat microchip atau antena yang dapat menyimpan data yang diproduksi oleh perusahaan. ISBC dari Rusia ISBC bekerjasama dengan perusahaan microchip NXP untuk menciptakan RFID Paper ini. Selain memproduksi RFID Paper, ISBC juga memproduksi mesin e-Perso untuk mengkoding datanya. Cara kerja dari RFID Paper ini adalah dapat untuk menyimpan dan memindai data tanpa menggunakan kabel atau wireless, karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, RFID Paper lebih unggul dibandingkan dengan barcode, karena otentisitas atau keaslian yang terjaga, sehingga menghindari pemausuan. Kemudian dapat menyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar, simpel, efisien, mengurangi kontak langsung, detail, dan bahkan RFID dengan microchip khusus dapat dibindai dari jarak yang cukup jauh hingga 20 meter, sehingga cocok digunakan untuk tag barang persediaan. Jenis layar RFID Paper ini juga beragam, sehingga bisa digunakan untuk segala kebutuhan Anda. Di antaranya, 3x8 untuk Smart Card, kartu nama, akses hotel, dan juga akses masuk ke wahana permainan. 1x8 untuk Race Band, Event, atau acara konser. Kemudian ukuran A4 untuk Secure Dokumen seperti Ijazah dan Sertifikat. Ukuran A5 untuk Point of Purchase atau POP dan daftar menu. Sertai, ukuran A6 untuk Posca dan Pages. Untuk itu, saya akan mengajak Sobat DSI untuk melihat proses encode dengan mesin Iperso. Sobat DSI ini merupakan monitor layar sentuh. Dan ini adalah mesin Iperso yang digunakan untuk encoding data pada RFID Paper. Ini merupakan RFID Paper untuk Smart Card dengan layout 3x8 yang berisi 24 microchip. Saat ini, kita mau membuat bisnis card ya Sobat DSI. Di bagian sudut RFID Paper, terdapat potongan khusus yang memudahkan dalam menempatkan RFID Paper pada mesin Iperso. Yang bisa dilakukan seperti contoh berikut ini. Berikut cara melakukan pengecekan microchip dalam RFID Paper. Pertama, tekan tombol cek di pojok bawah. Kemudian, tekan icon cek sekali lagi. Di sini Anda bisa melihat ada 24 microchip dalam RFID Paper. Anda juga bisa melihat jenis MPEG 215 dengan kapasitas 504 bytes. Kemudian, tekan icon bag. Untuk input dan encode data pada microchip RFID Paper, tekan icon new pada bagian kiri layar. Kemudian, akan tampil 3 pilihan untuk kontennya, yaitu website, phone book, dan juga wifi. Nah, karena saat ini kita membuat business card, maka pilih icon phone book. Kemudian, input data Anda, yaitu nama depan, nama belakang, email, nomor ponsel, perusahaan, dan posisi. Lalu, klik icon close pada keyboard. Pilih chip yang sesuai, yaitu NTEX 215. Kemudian, biarkan kolom reword tercek list, supaya data bisa diubah kapanpun. Lalu, pilih layoutnya, yaitu 3x8 untuk business card. Dan klik icon save untuk menyimpan. Nah, Sobat DSI, maka data yang baru saja Anda input akan tampil pada layar berikut. Lalu, klik data tersebut. Klik icon encode pada sisi kiri layar. Lalu, Anda bisa melihat bahwa sudah ter-encode pada RFID paper dengan sempurna. Untuk memastikan agar data sudah ter-input, lakukan scanning menggunakan ponsel Anda. Di sini, kita sudah bisa melihat bahwa data sudah ter-input dan terbaca dengan sempurna. Baik Sobat DSI, demikian keunggulan dan cara kerja RFID paper. Mudah bukan? RFID paper menjadikan setiap kesempatan lebih mudah dan semakin mutakhir. Saya Elva Sintia mengucapkan terima kasih.